Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online kleson OAN. Kali ini kita akan belajar kelas 2 tema 3, subtema 3, tugasku sebagai umat beragama. Di pembelajaran 3 ini ada pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan PPKN. Di halaman 93 sampai dengan 96. Nah adik-adik untuk melihat video lain dari pelajaran Kak Rina adalah bisa klik di kanan atas seperti ini. Nanti akan ada video rekomendasi atau pembelajaran lainnya. Atau yang lebih lengkap bisa klik di kolom deskripsi seperti ini. Nah nanti ada daftar lengkapnya di sini ya. Misalnya kan adik-adik sekarang kelas 2 nih, mau lihat tema lain bisa klik di bagian ini ya. Playlist kelas 2 tema 1 sampai 8, klik yang biru-birunya seperti ini. Nah nanti akan masuk ke daftar playlistnya. Misalnya adik-adik mau lihat kelas 2 tema 2, berarti klik di sini ya, di kelas 2 tema 2. Klik putar semua. Nah nanti videonya akan diputar otomatis mulai dari halaman awal. Nah ini di sebelah kanan ada daftarnya ya. Jadi adik-adik bisa cari mulai dari subtemanya berapa, pembelajaran berapa, dan halamannya. Nah ini dibuatkan berurutan ya adik-adik mulai halaman awal sampai halaman akhir. Ya jadi dicari di sini ya. Kita mulai yuk adik-adik. Ini ada teks bacaan judulnya Mengucapkan Salam. Nih ada Bu Guru, lalu ini Siti, dan Udin ya. Nah kita baca ya. Ibu Guru selalu mengucapkan salam sebelum membuka pelajaran. Setiap agama mengajarkan untuk mengucap salam. Salam diucapkan ketika bertemu dengan orang lain. Salam juga diucapkan ketika berbicara di depan umum atau berpidato. Setiap agama memiliki ucapan salam yang berbeda-beda. Setiap siswa wajib menghormati dan menghargai ucapan salam. Menjawab salam adalah bukti penghargaan kepada orang lain. Mengucap atau menjawab salam adalah budaya siswa. Ketika bertemu dengan teman lain agama, ucapkan salam yang umum. Contohnya misalkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam. Nah kita mau mencari tahunya adik-adik budaya mengucap salam yang ada di agama lain. Nah kita akan menuliskan di sini ya. Tuliskan berbagai ucapan salam berdasarkan agamanya. Nah kalau Islam ini kita bisa tuliskan di sini. Ucapan salamnya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Nah kalian akan tulisan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Nah kalau ada kesalahan penulisan mohon dimaafkan ya adik-adik ya. Kemudian yang katolik biasanya salamnya adalah salam sejahtera. Kemudian yang Kristen juga sama ya. Salam sejahtera. Kalau adik-adik punya ucapan salam lain yang adik-adik ketahui boleh juga ya diganti di sini. Boleh juga dong nanti di klik ketik juga di kolom komentar ya. Hindu. Nah kalau agama Hindu itu biasanya ada Om Swastiastu. Nah semoga tulisannya benar ya. Kemudian Buddha. Nah Buddha ini ada Namo Buddha ya. Nah kalau Kong Hucu mungkin bisa biasanya bisa salam kebajikan atau mungkin dari bahasa Cina mungkin ya. Karena nggak tahu jadi kita tulis aja salam kebajikan. Nah seperti ini ya adik-adik ya. Nah baca teks tentang budaya salam lagi di atas ya. Nah tuliskan salam sesuai agama yang kamu anut. Nah kalau ini adik-adik isi berdasarkan agama adik-adik ya. Karena kosongkan. Nah kemudian yang ini juga jawaban salamnya apa ya. Nah sekarang diskusikan dengan teman bagaimana perilakumu dengan teman yang memiliki salam berbeda. Nah salam kita kan berbeda-beda ya adik-adik ya. Tetapi kita harus tetap menghargai mereka. Nah karena negara kita memiliki berbagai macam daerah, suku dan agama yang berbeda-beda. Jadi ketika kita bertemu misalnya kita bertemu dengan yang beragamanya Kristen. Kemudian kita bertemu dengan yang agamanya Islam. Nah kita nggak perlu juga menggunakan salam dari agama tersebut. Cukup dengan salam yang netral atau yang biasa. Seperti misalnya selamat pagi. Ya sesuai dengan itu adik-adik ketemunya kapan. Pagi kah atau siang atau sore. Ya selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Ya salamnya boleh macam-macam. Yang penting kita menghargai mereka dengan memberi salam. Dan kalaupun kita diberi salam kita juga menjawab ya. Nah kita lanjut ya adik-adik. Kemarin Siti memberikan sumbangan kepada korban banjir. Selain uang, beberapa siswa menyumbang alat tulis. Karena mungkin kalau banjir itu nggak sempat menyelamatkan alat tulis ya adik-adik. Mungkin alat tulisnya sudah kerendam banjir ke bawah hanyut ya. Ada anak korban banjir yang kehilangan buku dan alat tulis. Nah baru aja Karina bilang ya. Nah sekarang yuk kita perhatikan harga alat tulis berikut ini. Urutkan harga alat tulis di bawah ini dari yang paling murah. Ya kita tulisnya di sini. Ini ada pensil harganya 500 rupiah. Penghapus 400 rupiah. Dan ini pulpen 700 rupiah. Urutan harga barang dari yang paling murah. Kita akan mulai dari ini ya. Yang pertama penghapus. Ya yaitu RP 400 rupiah. Kemudian yang kedua. Ini ya pensil ya. Pensil berapa harganya dikadik? 500 rupiah. Lalu yang ketiga adalah pulpen. Harganya 700 rupiah ya. Nah berikutnya Siti memiliki uang 2000 rupiah. Barang apa saja yang dapat ia beli. Nah kita kalau jumlahkan semuanya. Kita lihat di sini ya. Kalau masing-masing satu. 500 ditambah 400 adalah. Kita jumlahkan ya. 500 ditambah 400 ditambah 700. 2000 rupiah cukup nggak? Kita mau hitung. Ini 0. Lalu 0 tambah 0 tambah 0. 5 ditambah 4. 9. 9 ditambah 7. 1600. Wah ini berarti bisa nih adik-adik. Berarti masih ada sisa berapa nih? Kita lihat dulu ya. 2000. Kita kurangi ini. Karena sisanya siapa tahu masih bisa dapat alat tulis lain. Kita kurangi dulu sisanya berapa. 0 dikurang 0, 0. 0 dikurang 0, 0. 0 dikurang 6. Kurang ya. Jadi kita pinjam 1 dari sini. Ini jadinya sisa 1. Jadi 10 dikurang 6. 4. Ini habis. Jadi sisanya 400. Nah penghapusnya bisa 2 ya. Kita tulis di sini. 1 buah. Ini pensil. Kita tulis Rp 500. Kemudian 2 buah penghapus. Rp berarti kalau 2 jadinya berapa adik-adik? 400 dikali 2. 800. Dan 1 buah pulpen. Harganya 700. Nah ini kita jumlahkan ya di sini. Ini kita. Oh ini 0-nya coret 1 ya. 0. Ini 0. 5 ditambah 8. 13 ditambah 7. 2 ribu ya adik-adik ya. Nah jadi uangnya pas ya. Nah pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan atau dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah. Sampai jumpa di video selanjutnya.